Kini kita akan bergabung dengan Pangeran Negara di kawasan Kanal Banjir Timur Jakarta untuk memantau situasi terkini di sana. Pangeran, bagaimana suasana di sana malam ini? Zila pemandangan berbeda terjadi di pasar malam Kanal Banjir Timur Jakarta yang menjadi lokasi favorit masyarakat di kawasan Jakarta Timur untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Perbedaannya adalah pada malam hari ini kondisinya memang ramai, namun tidak seramai biasanya. Sebab menurut penuturan beberapa dagang yang ada di tempat ini yang sebelumnya sempat kami tanyakan dikatakan bahwa biasanya pada akhir pekan kondisi di pasar malam ini begitu ramai, jumlah pengunjung sangat banyak dan membludak dan tidak jarang juga orang yang sekedar ingin menyeberang pun merasa kesulitan. Tentunya ini menjadi sebuah hal menarik sekaligus mengundang tanda tanya apakah sebenarnya memang masyarakat di kawasan Jakarta Timur ini sudah memiliki kesadaran untuk tidak keluar rumah selama tidak ada kepentingan khusus atau kebetulan saja kondisi malam ini tidak seramai biasanya. Namun yang pasti dari pantauan kami di lapangan sejak sore hingga malam ini kami melaporkan mayoritas di antara masyarakat relatif sudah mematuhi aturan protokol kesehatan. Mereka sudah menggunakan masker meskipun ada juga yang salah dalam pemakaiannya. Mereka banyak menggunakan masker dan meletakannya di bawah hidung, bahkan di bawah mulut. Namun untuk para pedagang sendiri mereka sudah kemudian menyediakan fasilitas tanpa cuci tangan sekaligus hand sanitizer yang tentunya diperuntukkan untuk para calon pembeli sebelum nantinya para calon pembeli tersebut memegang-megang ataupun melihat-lihat barang dagangan yang dijual. Zila sementara itu untuk dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas jual-beli masyarakat yang ada di pasar malam ini berlangsung. Menurut ketentuan protokol kesehatan sudah ada sejumlah petugas Satpol PP yang sudah memang berjaga sejak pagi tadi dan memantau secara langsung aktivitas jual-beli mereka dan apabila nanti ditemui adanya pelanggaran misalnya tidak ada yang menggunakan masker, maka petugas Satpol PP tersebut akan menegurnya secara langsung. Sementara itu untuk kondisi harus selalu lintas dari pantauan kapi meskipun ramai namun tidak kemudian menyebabkan kepadatan bahkan kemacetan yang terlalu signifikan. Zila dengan ramainya pasar malam kanal banjir timur ini pihak Pemprov DKI Jakarta tentunya wajib melakukan evaluasi lebih lanjut karena kita sama-sama mengetahui di DKI Jakarta sudah ada lebih dari 50 pedagang di 6 pasar yang terinfeksi positif corona. Dan dengan ramainya pasar malam ini harus ada evaluasi lebih lanjut apakah memang kebijakan konsep PSBB di masa transisi menuju tatanan kehidupan baru atau new normal ini efektif dan efisien memutus mata rantai penyebaran virus corona. Zila!